Intro Um Titi bersedia cabut Namun ada syaratnya Dengan terpaksa Barcelona harus merelakan beberapa pemainnya pergi di perusahaan terasur musim panas ini Bahkan ada juga yang sampai diputus kontrak secara sepihak Salah satu korbannya adalah Mateus Pereira Um Titi pun disebut-sebut masuk dalam daftar pemain yang ingin dilepas secara gratis oleh kelepapan atas Spanyol itu Sayangnya sang pemain menolak karena ingin bertahan di Kemno musim depan Beberapa waktu berselang muncul sebuah laporan dari Diario Sport Yang menyatakan kalau Um Titi telah bersedia cabut dari Kemno Namun ia memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh klub Syarat pertama adalah Um Titi enggan meninggalkan klub dengan memutus kontraknya secara prematur Ia hanya ingin pindah dengan status transfer Baik secara permanen ataupun pinjaman ke klub lain Syarat lainnya adalah Barcelona harus mencarikan klub baru untuknya dengan syarat yang cukup spesifik Klub tujuan harus menyandang status kandidat juara gelar domestik atau tampil di pentas Liga Champions musim depan Opsi pinjaman sepertinya kurang menguntungkan Barcelona Sebab mereka harus mencari klub yang bisa menutupi beban gaji Um Titi Mereka lebih tertarik dengan proposal pembelian permanen seharga 8 juta pond saja Barcelona memiliki kans bajak pahlawan Spanyol di Olimpiade 2020 Barcelona dikabarkan memiliki kans untuk membajak Rafa Mir Bombar yang menjadi pahlawan Spanyol di Olimpiade 2020 Rafa Mir berkesempatan untuk kembali pulang ke Barcelona setelah ex-klubnya itu dikabarkan memiliki kans Untuk mendapatkan dirinya di bursa transfer musim panas ini Raporan dari media Spanyol Sport menyebutkan jika Barcelona telah mendapatkan tawaran untuk bisa memulakan ex-lamasia itu di bursa transfer ini Tawaran tersebut datang dari Giorgio Medes Salah satu super agen yang terkenal memiliki jejaring pemain Portugal yang sangat luas Mir ditawarkan oleh Medes yang tahu jika Barcelona membutuhkan sosok striker pelapis menyusul kabar kedua pemain mereka Yaitu Ray Manach dan Martin Bradwhite yang berpotensi hengkang di bursa transfer musim panas ini Di sisi lain, Wolverhampton Wadera selaku klub pemilik Mir dikabarkan juga berniat untuk melepas bumber kelahiran Cartagena 24 tahun silam diandai kata ini tawaran yang ditunjuk kepadanya Nama Rafa Mir sendiri mencuat setelah hat-tricknya ke gawang Pantai Gading di babak perempat final Olimpiade 2020 kemarin berhasil menyelamatkan muka Spanyol Hat-trick Mir membawa Spanyol melanjutkan langkah ke babak semifinal Olimpiade 2020 Dan memperbesarkan seti matador muda untuk membawa pulang medali emas yang menjadi target mereka Beberapa bulan lalu, Real Madrid menurut laporan dari Defensa Central disebutkan tertarik dengan talenta Rafa Mir Namun rumor tersebut menguap begitu saja, Real Madrid diketahui tak melayangkan penawaran formal untuk mendapatkan Mir Ronald Koeman tetap rindu Lionel Messi Latih Barcelona, Ronald Koeman merindukan Lionel Messi Padahal duet Memphis Depay dan Anthony Griezmann tampil mempesona saat Barcelona menghajar Sturgut Minggu 1 Agustus 2021 di Nihari waktu Indonesia Barat Barcelona meraih kemenangan dengan skor 3-0 atas Sturgut di Nihari tadi Depay kembali menunjukkan kualitasnya Ia berhasil mencetak gol pertama dan disusul 2 gol dari pemain muda Barcelona Yusuf Demir dari Kuipuik Dalam pertanyaan tersebut, Anthony Griezmann juga berhasil menampilkan performa apiknya Peman asal Perancis itu menyumbang 2 asis untuk gol Demir dan Kuipuik Dalam proses gol kedua Barcelona inilah, Griezmann dan Depay menjadi sorotan sang pelatih Koeman menilai koneksi yang dibangun 2 anak aslinya itu sangatlah baik Ronald Koeman juga memuji permainan individu yang ditampilkan Depay selama pertandingan Dengan permainan, kecepatan dan kekuatannya, ia memberikan hal-hal lain untuk tim Koreksinya dengan Anthony sangatlah bagus, kualitasnya memberi kami banyak hal Kami akan punya kompetisi di lini depan dengan lebih banyak pemain yang bisa bermain di beberapa posisi berbeda lanjutnya Di samping itu, pelatih asal Belanda itu juga masih berharap dengan sang bintang blau grana Lionel Messi Dan Sergio Aguero bisa segera berkabung Karena menurutnya, lini serang timnya sangat memiliki kualitas Perlu diketahui, dibalik performa apiknya pada laga tersebut, Griezmann saat ini sedang dirumorkan akan meninggalkan Kemno Kabarnya, Atletico Madrid jadi salah satu tujuan yang banyak disebutkan Dirinya diperkirakan akan dikorbankan Barcelona untuk memberi kelonggaran pos gaji Barcelona benar-benar menedang keluar Ale Colado Masih depan Ale Colado, bersama Barcelona diakini akan segera berakhir Kelepasan Katalan dikabarkan siap menedang sang pemain keluar dari Kemno pada bursa transfer musim panas ini Menurut apuran terbaru, Colado sudah meninggalkan kepelatihan perang musim Barcelona di Jerman Untuk menentukan langkah selanjutnya di masa depan Seperti diketahui, Ale Colado menjadi salah satu pemain yang dibawa Ronald Kemen di beberapa laga perang musim Barcelona Sayangnya, pelatih asal Belanda tersebut tidak terlalu menghargai keberadaan sang pemain Kemen lebih dulu suka menggunakan Yusuf Demir di depan Katalan selama perang musim ini Colado yang baru mencetak satu gol ke gawang gimnasium Taragona Beberapa waktu lalu sempat mengatakan bahwa dirinya enggan kembali ke Barcelona B Dengan kata lain, Ale Colado juga berharap untuk diberi kesempatan tampil di tim utama Barcelona Jika kondisi tidak memungkinkan, maka opsi cerdas yang bisa dilakukan adalah pindah dan mencari padang rumput baru di tempat lain Sejauh ini, sejumlah klub utama Liga Spanyol sudah melakukan pendekatan kepada Barcelona dalam hal transfer sampah main Agak tetapi, penampilan Ale Colado di Jerman beberapa waktu lalu disebut juga menarik sejumlah tim Buda Seliga Klub peminat pun tidak perlu sibuk memikirkan harga Kabarnya, Ale Colado bisa dibinjam dengan harga tak lebih dari 5 juta euro, sekitar 85,6 miliar Namun hal ini juga bisa menjadi bumerang sendiri bagi Barcelona Dimana ia hanya mematok harga yang murah bagi pemain potensinya tersebut Karena melihat dari statistik penampilannya di pramusim tidak akan mustahil jika ia berpindah ke tim lain Ia akan menemukan style permainan yang apik sehingga harga jualnya pun akan semakin tinggi Dengan memasukkan nama Ale Colado di tim utama untuk musim depan dan memberikannya jam terbang di Liga Bukan tidak mungkin lagi jika harga jualnya akan naik dan ini akan menjadi keuntungan bagi Barcelona Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!